Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton! Penderahan pada bahagian rahim. Ubay atau Muhammad Ubaidila Muhammad Zulkifli berkata keadaan ibunya itu susulan disahkan menghidapkan se-ovari tahap tiga dan sudah pun melakukan pembedahan membuang organ berkenaan pada Januari lalu. Kata Ubay ibunya dikejarkan ke hospital berkenaan selepas mengalami penderahan secara tiba-tiba, Ibu saya sekarang agak kritikal di hospital pagi semalam, yaitu Sabtu berlaku penderahan dan kami terus membawahnya ke hospital. Ibu saya sudah hampir setahun menghidapkan se-ovari tahap tiga, malah sudah menjalani pembedahan membuang ovari pada Januari lalu. Kalau ikutkan, dia tinggal satu lagi kitaran kemoterapi lagi tapi tiba-tiba keadaan jadi begini, katanya ketika dihubungi Ensta pada Ahad. Berkongsi lanjut mengenai keadaan ibunya, Ubay berkata ibunya kini masih dalam pemantauan dokter selain terpaksa memakai alat bantuan pernafasan disebabkan oksigen menurun. Apa yang boleh saya katakan, semalam memang dia banyak kehilangan darah dan ditempatkan di zon merah tetapi sudah dipindahkan ke world biasa. Pagi tadi tahap oksigen dia pula menurun dan dokter sudah pun memberi alat bantuan pernafasan, Insya Allah petang ini baru saya boleh melawatnya ujarnya lagi. Sebelum itu, Ubay memuat naik di Instastory miliknya memohon orang ramai untuk mendoakan kesehatan ibunya itu. Salam semua mendoakan kesehatan ibu saya dalam keadaan yang baik tulisnya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.